Selanjutnya yang terakhir Penjabat sementara Gubernur Jambi Restuardi Daud resmi melantik Sudirman sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Jambi di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi Jumat 16 Oktober 2020 Pelantikan Sudirman sebagai Sekda Provinsi Jambi itu didasarkan pada keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 160 tahun 2020 tentang pengangkatan pejabat pimpinan tinggi media di lingkungan Pemprov Jambi Sebelumnya, mantan Sekda Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini juga menjabat asisten tiga Sekda Provinsi Jambi Sudirman kemudian dipercaya menjadi pejabat sementara Sekda Provinsi Jambi yang ditinggalkan Muhammad Yanto Pelantikan Sudirman sebagai Sekda Provinsi Jambi ini dihadiri oleh Forkopimda Provinsi Jambi, para Kepala OPD, dan Pejabat Pemprov Jambi Pelantikan dilakukan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan Restuardi Daud menekankan dua hal kepada Sudirman Pertama, nyekseskan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Jambi 9 Desember 2020 Selain itu juga menangani penanggulangan wabah COVID-19 di Provinsi Jambi Harapan kami beliau akan mendapatkan dukungan dari seluruh jajaran provinsi untuk melaksanakan tugas-tugas Karena dalam waktu di depan ini sudah menunggu cukup banyak tugas-tugas yang harus disinergikan Saya menitipkan tidak hanya untuk lingkup provinsi tetapi juga seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Kota termasuk instansi vertikal yang ada Bagi Sudirman, dua tugas besar itu akan dijalaninya dengan sebaik mungkin Pilkada Serentak Tahun 2020 di Provinsi Jambi harus bisa berjalan dengan sukses Begitu pula wabah COVID-19 mesti ditangani dengan lebih serius lagi Yang terpenting, tugasnya sebagai Sekretaris Daerah membantu Gubernur Jambi menyukseskan Jambi Tuntas 2021 Pelaksanaan Pilkada yang harus sukses di 9 Desember yang akan datang Kemudian kita juga menghadapi pandemi COVID-19 yang tidak boleh juga diabaikan Paling tidak dua tugas besar ini Mudah-mudahan kita bisa membantu Pak Bajai Eskubendul dan juga Pak Bajai Eskubendul Dengan dilantiknya Sudirman sebagai Sekda, otomatis jabatan asisten tiga Sekda Provinsi Jambi mengalami kekosongan Belum tahu siapa yang akan menduduki jabatan itu